Kembalinya Hasan Mabruri ke Partai Amanat Nasional ini cukup mengejutkan Setelah mendaftar sebagai bakal calon legislatif DPR RI dari Partai PKP Namun tidak masuk ke dalam hitungan Pada akhirnya Hasan Mabruri ditarik kembali ke Partai Matahari Terbit Saat ini Hasan Mabruri telah mengkonfirmasi bahwa dirinya didaftarkan oleh PAN Sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacaleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi Dan telah didaftarkan oleh PAN ke KPU saat pencermatan rancangan DCT Menurut Hasan, pendaftaran dirinya ke KPU Provinsi Jambi pada detik-detik terakhir PAN partai yang sempat ia tinggalkan justru menawarkan dirinya untuk kembali bergabung Menjadi bacaleg DPRD Provinsi Jambi Usai Iqbalinus dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Dirinya mengaku tawaran tersebut cukup mengagetkan Pasalnya ia pernah meninggalkan PAN Tetapi justru PAN mau menerima dirinya kembali Hasan Mabruri mengucapkan terima kasih kepada DPW PAN Provinsi Jambi Dan jajaran pengurus PAN Provinsi Jambi Karena mau menerima dirinya sebagai keluarga kembali Secara historis Hasan Mabruri juga mengatakan Bahwa kembali ke PAN merupakan kembali ke rumah Karena PAN merupakan partai pertama tempat dirinya masuk ke politik Saya mengawali masuk ke dunia politik ini saya mengikut dengan siapa orang yang saya yakini Orang tempat saya belajar Misalkan dulu ketika saya pernah di Demokrat Kenapa saya di Demokrat? Karena waktu itu saya kebetulan guru saya, orang tua saya ada bapak HBA Dan beliau waktu itu ketua Demokrat, saya pernah masuk ke Demokrat Menjadi pengurus di Partai Demokrat Nah sebetulnya kalau menjadi pengurus partai hanya dua partai Hanya pernah menjadi pengurus di Demokrat Kemudian pernah menjadi pengurus di PAN Pengurus di PAN Hanya dua partai itu yang pernah menjadi pengurus Nah kecetungan saya memang Saya ini kan dalam politik saya melihat figur orang yang saya kagumi Yang saya contoh kiprahnya Yang saya contoh apa yang pernah dia lakukan Dan saya cenderung mengikuti orang yang mengajari saya tentang politik Ketika saya di Demokrat ya saya mencontoh dan mengikuti Pak HBA Ketika di PAN cenderung ya komunikasi saya dengan Pak Bakri sangat baik Saya banyak belajar dari beliau Dan terakhir juga Saya juga mengikuti Bang Haris Yang kebetulan beliau ketua di MPP PAN Saya banyak sebetulnya mengikuti orang-orang yang sebetulnya saya kagumi dalam dunia politik Yang sudah berbuat, sudah menghabis Saya cenderung melihat mereka selama ini Tapi kalau di PAN sendiri ini bukan memang sekali lagi bukan fakta baru Bahwa saya di PAN Kembali lagi ke PAN ini ya kembali ke rumah sebenarnya Kembali ke rumah kan Kalau di teman-teman mengatakan nyebutnya saya ini kader bandel Kader bandel, suka lari-lari Tapi Alhamdulillah sekarang ini rasanya sudah sangat mantap Seri Junia Putri, Cik TV melaporkan